Ketua DPRD Tanah Bumbu, Supian Syah, merasa prihatin dengan para pedagang kecil yang akhir-akhir ini mengalami paceklik penghasilan pasca merebaknya COVID-19. Karenanya pihaknya akan membantu pemerintah daerah sekuat tenaga, terutama dalam persetujuan anggaran guna penanganan kasus virus asal Wuhan, Tiongkok ini. Menurut Supian Syah yang akrab di Sapa Haji Upi, keprihatinannya terhadap para pedagang kecil seperti pedagang pentol, goreng-gorengan, dan warung makan. Karena dalam situasi seperti sekarang ini, tentu mereka lah yang paling merasakan dampaknya. Karenanya ia mengimbau pemerintah daerah untuk fokus membantu meringankan beban para pedagang kecil dan mereka yang kurang mampu. Selain itu, menurut Haji Upi, Dewan Tanah Bumbu akan membantu pihak eksekutif dalam soal pengadaan anggaran penanganan COVID-19. Saat ini dana yang berasal dari APBD 10 miliar rupiah sudah disisikan. Kedepan pihaknya akan memasukkan lagi pada anggaran perubahan sebesar 30 hingga 40 miliar rupiah. Permasalahan anggaran itu sudah kami siapkan, ini 10 dulu mungkin sampai 340 nantinya. Itu pengisiran di APBD 2020. Nanti diperubahan itu dimasukkan untuk saat ini ini mendului anggaran. Keluhan Haji Upi memang sangat beralasan. Beberapa pedagang kecil saat ditemui reporter Banwapos TV di lapangan mengatakan, penghasilan yang mereka dapatkan saat ini pasca merebaknya COVID-19 hanya cukup untuk bertahan hidup. Untuk sementara ini dibilang stabil, nggak bisa jauh benar. Soalnya biasanya sehari dapatnya lumayan, ini anggelok benar sudah. Jadi istilahnya untuk bertahan, untuk mencari makan saja. Sunyi sekali. Bisa seperempatnya dari waktu dulu lah. Misalkan dulu 100, sekarang 25 itu. Jadi sunyi banget. Kalau nggak jualannya mau makan apa, mudah-mudahan cepat berlalu. Memang tidak dapat dipungkiri. Semenjak merebaknya COVID-19, khususnya di kota bersujud Tanah Bumbu, banyak pedagang kecil yang mengeluh. Karena pendapatan mereka jauh menurun dibanding sebelum adanya COVID-19. Mereka pun berharap kepedulian pemerintah daerah agar mereka tetap dapat bertahan hidup dalam situasi sekarang ini. Dari Batu Licin Tanah Bumbu, Beben dan Jaki Masuri, Banuapos TV melaporkan.